Sepasang garuda putih jilid 16 tamat. Dan bagaimana dengan Andika, Adipati Martimpang dari Nusa Barung tanya pula Seng Prabu kepada Adipati Martimpang. Hamba pun sudah menyadari kesalahan hamba, kalau diperkenankan hamba mohon pengampunan dan selanjutnya terserah kepada kebijaksanaan paduka, kan Jeng Gusti, bagus, kalau Andika berdua sudah mengakui kesalahan, kami pun dapat mempertimbangkan. Akan tetapi sebelum kami memperoleh keputusan dari musyawarah yang akan kami adakan dengan para nayaka peraja, kalian menjadi tawanan terhormat dan akan diperlakukan dengan baik-baik. Kakang Patih Tejolaksono terserah bagaimana Andika akan mengatunya untuk menawan kedua keluarga bekas Adipati ini. Pilihkan tempat pengasingan di daerah istana dan suruh awasi mereka, Sendiko Dawuh, Kanjeng Gusti, Kataki Patih Tejolaksono dan dia segera membawa pasukan pengawal untuk mengawal dua keluarga tawanan itu menuju ke bagian belakang istana dan menahan mereka di dua bagian ruangan belakang, lalu memerintahkan para pengawal untuk menjaga mereka, akan tetapi juga agar mereka diperlakukan dengan hormat dan baik sesuai dengan kehendak Seng Prabu. Setelah memberi pujian dan hadiah kepada semua orang yang berjasa, persidangan lalu dibubarkan. Ki Patih Tejolaksono lalu mengundang semua orang yang telah membantunya dalam peperangan itu untuk singgah di gedungnya. Ki Patih Tejolaksono dan dua orang istrinya mengadakan pesta makan bersama. Perjamuan itu selain untuk merayakan kemenangan, juga untuk menghormati mereka yang telah membantunya. Semua berkumpul di situ. Jarot, Ki Haryo Sakti, Ki Bajeramusti yang dijamu oleh Ki Patih Tejolaksono, Endang Pati Broto, Ayu Chandra, Retno Willis, dan Bagus Seto serta para Senopati Panjalu. Pada awal perjamuan itu, datanglah beberapa orang tamu yang segera diundang untuk duduk bersama ikut dalam perjamuan. Mereka itu adalah Saroji dan Sarmini, putra dan putri Ki Haryo Sakti yang menyusul ayahnya ketika mendengar kemenangan di pihak Panjalu dan Jenggala yang dibantu ayah mereka. Muncul pula Harja Denta, pemuda Gunung Raung yang pernah membantu Bagus Seto dan Retno Willis, dan diatang pula Adipati Kertajaya dari Kadipaten Pasisiran yang datang menyusul putranya Jarot dan untuk memberi selamat atas kemenangan Panjalu. Lalu yang terakhir muncul Jaya Wijaya seorang diri. Dia pun mendengar akan kemenangan Panjalu dan datang untuk berkunjung dan memberi selamat. Semua tamu ini dipersilakan masuk dan ikut dalam perjamuan karena mereka semua pernah membantu ketika Endang Pati Broto, Retno Willis, dan Bagus Seto melakukan penyelidikan ke Nusa Barung dan Belambangan. Setelah perjamuan selesai, mereka bercakap-cakap di ruangan depan yang luas. Sekali ini, para Senopati mengundurkan diri dan yang hadir hanyalah tamu-tamu kehormatan. Dalam kesempatan ini, Adipati Kertajaya dari Kadipaten Pasisiran berkata sambil memandang kepada Ki Patih Tejolaksono yang duduk di apit kedua orang istrinya, sedangkan di sebelah kiri Endang Pati Broto duduk Retno Willis berjajar dengan Bagus Seto. Kakang Mas Patih Tejolaksono, kedatangan saya di sini pertama-tama untuk mengaturkan selamat atas kemenangan pasukan Panjalu yang Kakang Mas pimpin. Hasil kemenangan kami juga karena dukungan Putra Andika, Adi Mas Adipati Kertajaya, jawab Ki Patih Tejolaksono merendah. Ada pun maksud kunjungan saya yang kedua kalinya, sebelum saya matur mohon terlebih dulu Kakang Mas Patih memberi maaf yang sebesar-besarnya. Kalau pembicaraan saya lancang dan menyinggung perasaan, Ki Patih Tejolaksono tersenyum. Adi Mas Adipati, mengapa bicara dengan sungkan-sungkan? Kita berada di antara golongan sendiri yang mengabdi kepada Panjalu dan Jenggala, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalau ada persoalan, kemukakanlah saja terus terang, kami berjanji tidak akan menyalahkan Andika dan andai kata ada yang perlu dimaafkan, Kami senantiasa bersedia untuk memaafkan. Begini maksud saya, Kakang Mas Patih. Mengenai anak saya yang bodoh, yaitu Jarod yang sekarang telah berusia 22 tahun dan belum memiliki calon pasangan hidup. Kami ditangisi anak kami Jarod yang kasmaran terhadap Putri Kakang Mas, anak Mas Ayurek Mawilis. Oleh karena itu, saya memberanikan diri berlancang mulut untuk mengajukan pinangan terhadap Putri Kakang Mas Patih. Sekali lagi maafkan kelancangan saya, Ki Patih Tejolaksono tersenyum dan memandang kepada Jarod dengan penuh perhatian. Kami telah menyaksikan kemampuan dan kegagahan Putramu, Adimas Adipati Kertajaya. Murid siapakah Putramu ini Jarod, engkau ditanya oleh Uwapati, jawablah, kata Adipati Kertajaya kepada Putranya. Jarod menyembah lalu menjawab dengan muka tunduk penuh hormat. Hamba menerima petunjuk ilmu dari Bapak Bagawan Dewon Daru, pertapa di Lereng Semeru, Uwapati, Jagat Dewa Batara Tandaseruki Tejolaksono mengucap kagum. Jadi gurumu adalah Kakang Bagawan Dewon Daru yang sakti mandraguna itu. Pantas engkau memiliki kemampuan yang tinggi, anak Mas Jarod. Kemudian dia menoleh lagi kepada Adipati Kertajaya dan berkata, Adimas Adipati Kertajaya, Putramu berkenan di hatiku, akan tetapi karena urusan perjodohan bagi kami tergantung kepada anak yang hendak menjalani, maka kami harus berunding lebih dulu dengan segenap keluarga dan juga dengan anak kami Retno Willis. Pendapat Kakang Mas Patih itu memang tepat sekali dan memang seharusnya demikian. Maka saya persilahkan Kakang Mas untuk memperbincangkan urusan penting ini dengan keluarga Kakang Mas yang kebetulan sekarang berkumpul semua di sini. Kipatif Tejolaksono lalu menoleh kepada Endang Pati Broto dan Tersenfum lalu bertanya bagaimana pendapatmu, dia jeng Endang Pati Broto? Anakmu si Retno Willis agaknya sekarang sudah dewasa benar dan sudah dipinang orang. Engka sudah mendengar sendiri pinangan yang diajukan oleh Adimas Adipati Kertajaya, bagaimana pendapatmu? Dia jeng Endang Pati Broto memandang kepada suaminya dengan alis berkerut, lalu menoleh kepada Retno Willis lah melihat betapa puterinya itu juga mengerutkan alis dan puterinya melirik ke arah Jaya Wijaya yang duduk bersilah sambil menundukan mukanya. Ia tahu bahwa melihat gelagatnya suaminya condong untuk menerima pinangan Adipati Kertajaya, menjodohkan Retno Willis dengan jarot. Ia sendiri suka kepada pemuda yang gagah perkasa, tampan, dan baik budi itu, akan tetapi pilihan, hatinya jatuh kepada Jaya Wijaya, pemuda yang tidak dikendaya akan tetapi memiliki daya yang mujijat dan luar biasa. Bagaimana, dia jeng desak tejolak sono ketika melihat Endang Pati Broto diam saja. Terpaksa Endang Pat Broto menjawab. Terus terang saja, kakang mas. Aku sendiri sangat suka kepada anak mas jarot. Dia seorang pemuda yang baik dan gagah perkasa. Akan tetapi sebetulnya aku sudah mempunyai pilihan seorang pemuda lain untuk menjadi calon jodoh Retno Willis, ibu tanda seru Retno Willis berseru dengan ada memrotes. Begitukah, dia jeng? Nah, katakan siapa pilihanmu yang kecalonkan menjadi jodoh anak kita itu, orangnya berada di sini, dialah itu, anak mas Jaya Wijaya, kata Endang Pati Broto sambil menunjuk ke arah Jaya Wijaya. Bagus seto tersenyum melihatlah ibunya. Dan aneh sekali, Retno Willis yang tadinya seperti hendak membantah, kini menundukkan mukanya yang menjadi kemerahan dan diam seribu bahasa. Kini tejolak sono yang mengerutkan alis samlil menatap ke arah pemuda yang menunduk itu dengan pandang matah, tajam penuh selidik. Akan tetapi, ketika terjadi perang, dia tidak membantu. Putera siapakah Andika, anak mas Jaya Wijaya ayah saya adalah pertapa Panji Kelana yang bertapa di Bukit Engger, Paman Patih, jawab Jaya Wijaya sederhana. Dan siapa gurumu yang mengajarkan ilmu kanuragan dan kadik dayaan kepadamu tidak ada, Paman Patih. Saya tidak pernah mempelajari ilmu kadik dayaan, ahaha, kalau begitu, pada saat itu, seorang pengawal datang mengaturkan sembah dan melapor bahwa di luar datang seorang tamu yang katanya merupakan ayah dari Jaya Wijaya dan mohon menghadap Seng Patih. Mendengar ini, Ki Patih terjolak sono tertegun. Orang yang baru saja dibicarakan muncul. Kebetulan sekali, urusan dapat segera diselesaikan dengan orang tua yang bersangkutan. Persilakan dia masuk katanya kepada pengawal yang melapor, sedangkan Jaya Wijaya menoleh keluar dengan heran. Tak lama kemudian pengawal mengantarkan seorang yang usianya sekitar 50 tahun, bertubuh tegap sedang dengan punggung lurus dan wajahnya masih tampak muda dan tampan. Mulutnya dihias senyuman yang ramah dan pandang matanya sedemikian lembutnya sehingga tejolak sono cepat mempersilahkan tamunya duduk di atas sebuah bangku yang disodorkan oleh pengawal. Pengawal itu atas isarat Ki Patih lalu meninggalkan ruangan itu. Selamat datang di Kepatihan, Ki Sanak. Siapakah Handika yang memberi kehormatan dengan kunjungan ini tanya Ki. Tejolak sono dengan sikap hormat karena kepribadian orang itu sungguh mendatangkan rasa hormat dalam hatinya. Orang itu tersenyum lebar dan memandang kepada Ki Tejolak sono dengan sinar matukagum. Sudah lama mendengar akan nama besar Ki Patih Tejolak sono sebagai seorang yang bijaksana, dan sekarang baru saya dapat melihat buktinya. Ki Patih, nama saya adalah Panji Klana, seorang pertapa di Bukit Tengger dan saya adalah ayah dari Jaya Wijaya yang sekarang hadir di sini. Karena mendengar bahwa Ki Patih telah berhasil memadamkan pemberontakan di Nusa Barung dan Belambangan, juga mencegah penyebar luasan agama susat, renaka saya sengaja datang menyusul anak saya untuk menyampaikan rasa kagum dan ucapan selamat kepada Ki Patih. Kebetulan sekali Andika datang berkunjung, seng pertapa Panji Klana. Justru kami sedang memperbincangkan tentang putera Andika, anak Mas Jaya Wijaya. Benarkah puteramu mempunyai niat untuk mempersunting puteri kami, si Retno Willis Panji Klana menoleh kepada puteranya dan tersenyum. Demikianlah dia pernah menyatakan kepada saya, Ki Patih, bahwa antara dia dan anak Mas Jaya Retno Willis terjalin saling kasih, tidak mungkin. Benarkah itu, Retno Willis tanya Ki Patih tejolak sono samlil menoleh dan memandang kepada puterinya. Retno Willis balas memandang kepada ayahnya, kemudian dengan hati tabah ia mengangguk. Tidak mungkin ini terlaksana. Puteriku harus memperoleh jodoh seorang satria yang sakti mandraguna, bukan seorang, pemuda lemah bentak tejolak sono dengan suara nyaring. Kanjeng rombel tanda seru-seru Retno Willis. Kakang Mas tanda seru Endang Pati Broto juga memrotes. Akan tetapi pada saat itu terdengar suara lantang sekali yang datangnya dari luar gedung. Ki Patih tejolak sono. Endang Pati Broto Bagus Seto dan Retno Willis. Keluarlah kalian, kami datang untuk membuat perhitungan suara itu begitu lantang sampai menggetarkan seisi gedung ruangan gedung itu sehingga tentu saja membuat semua orang menjadi terkejut bukan main. Seorang perwira pengawal berlari-larian dari luar dan mengaturkan sebah kepada Ki Patih tejolak sono dan langsung mi lapor. Gusti Patih, di luar gedung terdapat dua orang kakek yang menantang-nantang. Belasan orang pengawal yang mencoba untuk mengusirnya, dengan lambayan tangan saja direbohkan semua oleh dua orang kakek itu keparat bentaki. Ki Patih tejolak sono dan tanpa banyak cakap lagi dia pun bangkit dan melangkah keluar, diikuti oleh Hendang Pati Broto, Bagus Seto, Retno Willis, Ayu Chandra, dan semua tamu yang hadir di situ, semua lalu keluar untuk melihat siapa orangnya yang berani menantang keluarga Ki Patih tejolak sono yang sakti mandraguna itu. Para tamu itu adalah Adip Patih Kertajaya dan Jarot, Ki Haryo Sakti dan putra-puterinya Soroji dan Sarmini, Ki Bajramusti, Harja Denta, kemudian paling akhir Jaya Wijaya melangkah keluar bersama ayahnya, Ki Panjiklana. Mereka berdua ini keluar tanpa tergesa-gesa seperti yang lain, bahkan dengan senyum tersungging di bibir seolah tidak ada terjadi sesuatu yang hebat dan menegangkan. Setelah tiba di luar, Ki Patih tejolak sono dan rombongannya melihat para pengawal masih berserakan dan mulailah mereka bangun dengan wajah ketakutan. Di sana berdiri dua orang kakek yang seorang adalah Wasisi Wamurti yang berjubah kuning, jenggot dan kumisnya yang panjang sudah putih semua, tangannya memegang tongkat kepala naga, dan usianya yang sudah 65 tahun itu. Siapakah Handika berdua bentak Ki Patih tejolak sono yang memang belum pernah bertemu dengan Wasisi Wamurti? Dan apa sebabnya kalian datang menantang-nantang kami? Seng Wasisi Wamurti memukul-mukulkan ujung tongkatnya ke atas tanah sehingga terdengar suara duk-duk-duk dan tanah di sekitar tempat itu seperti tergetar. Hahaha, Ki Patih tejolak sono. Andika memang belum mengenal aku, akan tetapi putramu bagus setah sudah mengenalku. Aku adalah Wasisi Wamurti dan ini adalah kakak seperguruanku yang berjuluk Wasisi Wasakti dan yang sedang bertugas di Bali Dwi Pa. Kami berdua datang untuk membuat perhitungan dan kami menantang kalian untuk bertanding satu lawan satu untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita kakek kedua yang disebut Wasisi Wasakti itu hanya tersenyum dan mengangguk-angguk. Dia lebih tua dari Wasisi Wamurti, sedikitnya 68 tahun, tangannya memegang sebatang tongkat bambu kuning yang sederhana, tubuhnya tinggi kurus dan tampaknya lemah, namun sepasang matanya mencorong seperti mati seekor naga. Hem, Andika berdua menantang mengadu kesaktian, dengan dasar dan maksud apa tanya pula Ki Patih tejolak sono dengan lantang. Hahaha, Ki Patih tejolak sono. Kami hanya hendak memperebutkan hak kami untuk menyebar luaskan agama kami. Kalau kami kalah bertanding dengan pihakmu, sudahlah kami tidak akan banyak cakap lagi dan akan kembali ke cola dan tidak akan menyebar luaskan agama kami di daerah Nusa Jawa dan Bali Dwi Pa. Akan tetapi kalau pihakmu tidak mampu mengalahkan kami, kami berhak menyebar luaskan agama kami tanpa gangguan dari kalian. Bagaimana pendapatmu kata Wasisi Wamurti dengan tidak kalah lantangnya? Tiba-tiba endang pati broto melompat ke depan dan bertolak pinggang, telunjuk kirinya menuding ke arah dua orang pendeta dari cola itu. Pendeta-pendeta cabul dan palsu. Bagaimana kami dapat membiarkan kalian menyebar agama yang cabul dan menyesatkan rakyat jelata kami? Hayo kalian cepat pergi dari es ini sebelum ku hajar haha, endang pati broto. Sejak muda Andika telah memusuhi kami yang datang dari negeri cola. Andika bahkan memusuhi pula paman wasi bagas pati. Sudah kami katakan. Kami akan mundur dan pergi kalau di antara kalian ada yang mampu mengalahkan kami dalam pertandingan satu lawan satu. Engkau sendiri lebih baik mundur saja, endang pati broto karena engkau tidak akan becus mengalahkan kami. Ucapan ini amat memanaskan hati endang pati broto. Seperti telah kita kenal, endang pati broto adalah seorang wanita gagah perkasa yang tidak pernah merasa gentar melawan siapa saja. Maka mendengar tantangan yang meremahkannya itu, wajahnya berubah merah dan kedua matanya bersinar kilat. Ia mengerahkan tenaga saktinya dan tiba-tiba ia membentak, wasi palsu, sambutlah seranganku ini dan ia lalu mengeluarkan pekek mi lengking panjang yang amat dasyat. Itulah pekek Aji Sardulo Bayroo dan tubuhnya melayang ke atas lalu menerjang ke arah wasi swamurti, dengan pukulan gelap musti yang hebat dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya menghantam dengan jari-jari tangan yang diisi Aji Petit Naga. Hebat bukan main serangan endang pati broto ini. Udara di sekitar situ seolah tergetar dengan dikeluarkannya kedua Aji Pukulan yang amat ampuh ini. Akan tetapi, seng wasi siwamurti dengan tenangnya menggerakkan tongkat kepala naga itu ke atas untuk menangkis pukulan Aji Gelap Musti dan Aji Petit Naga itu. Wuuut, beres tanda seru dua tenaga raksasa bertemu di udara dan akibatnya, tubuh endang pati broto terpental ke belakang. Akan tetapi wanita perkasa ini tidak keroboh, melainkan berjungkir balik menjaga keseimbangan tubuhnya dan ia dapat hinggap di atas tanah dengan kedua kakinya. Endang pati broto menjadi marah dan kembali tubuhnya mencelat ke udara. Ia menggunakan Aji Bayu Tantra seperti menunggang angin milah yang kembali ke arah lawan dan sekali ini ia menyerang dengan menggunakan pukulan Aji Wisang Molo dan mengandung hawa beracun. Serangan ini bahkan lebih ganas daripada tadi. Pergilah wasi siwamurti membentak dan kini dia menancapkan tongkat kepala naga di atas tanah, lalu menggunakan kedua tangan yang terbuka untuk menerima serangan endang pati broto dengan dorongan kuat. Wuuut, dos tanda seru kembali tubuh endang pati broto terpental lebih keras daripada tadi dan kembali endang pati broto harus menggunakan kelincahannya untuk membuat salto jungkir balik sampai tiga kali sebelum ia hinggap kembali ke atas tanah. Sekali ini wajahnya agak pucat karena hawa pukulannya tadi membalik dan membuat pernafasannya agak sesat. Keparat Kipatih Tejolaksono tidak dapat menahan kemarahannya ketika melihat istrinya dikalahkan sedemikian mudahnya oleh wasi siwamurti. Kekalahan istrinya di depan orang banyak itu pun membuatnya merasa terhina. Dalam kemarahannya Kipatih Tejolaksono sudah mengerahkan Ajitri Wikromo. Tubuhnya yang menjadi besar seperti raksasa itu menerjang ke depan dan dengan suara menggereng yang mengandung getaran kuat dan menyerang dengan pukulan Ajitra Dahono yang mengandung hawa panas membakar. Itulah serangan yang amat dasyat dan jarang ada orang yang akan mampu menahan serangan itu. Akan tetapi kembali wasi siwamurti menyambut serangan dasyat ini dengan dorongan kedua tangannya. Angin menyambar dasyat dari kedua telapak tangannya itu, mengandung hawa dingin sekali. Wuuut, dos tanda seru tubuh wasi siwamurti melangkah mundur tiga tindak, akan tetapi tubuh Kipatih Tejolaksono terhuyung ke belakang sampai lima langkah dan mungkin tidak akan terjengkang kalau saja tiba-tiba Retno Willis tidak menahan punggung ayahnya itu dari belakang. Kipatih Tejolaksono tidak keroboh, akan tetapi wajahnya juga pucat, tanda bahwa ia masih kalah kuat dibandingkan wasi siwamurti. Wasi siwamurti Jahanam, terimalah kematian Muretno Willis sudah mencabut pedang sapu danta dan sekali melompat tubuhnya sudah melayang ke atas lalu menukik ke arah di mana wasi siwamurti berdiri. Menghadapi serangan pedang ini, wasi siwamurti mencabut tongkat yang tadi diatancapkan di atas tanah dan dia pun memutar tongkat kepala naga itu untuk menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya. Teranggut tanda seru tampak bunga api berpijar-pijar dan tubuh Retno Willis terpental ke belakang. Akan tetapi begitu kakinya menginjak tanah, gadis perkasa ini sudah mencelat lagi ke atas dan kembali ia menyerang dengan pedangnya, sekali ini lebih hebat karena ia telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghantamkan pedangnya ke arah kepala kakek itu. Retno Willis, pergilah engkau wasi siwamurti membentak dan tongkat kepala naga itu menangkis lagi dengan gerakan memutar. Keringat tanda seru beradunya kedua senjata sekali ini lebih dasyat lagi dan akibatnya tubuh Retno Willis terpental semakin jauhlah berjungkir balik sampai jauh dan ketika hinggap di atas tanah ia hendak menerjang lagi dengan nekat. Akan tetapi sebuah tangan memegang lengannya. Ia menoleh dan melihat bagus seto yang memegang lengannya. Dia jeng Retno Willis, dia terlampau sakti untukmu. Biarkan aku yang maju menghadapinya, kata Bagus Seto dengan sikap tenang. Retno Willis mengangguk. Memang dari semula darah ini sudah maklum bahwa satu-satunya orang yang akan mampu menandingi wasi siwamurti hanyalah kakaknya ini. Dengan langkah tenang Bagus Seto maju menghampiri wasi siwamurti. Dia memandang tajam wajah seng wasi dan berkata dengan sikap berwibawa namun lembut. Paman wasi siwamurti, mengapa Andika masih saja hendak membuat kekacauan? Apakah Andika pikir bahwa perbuatan Andika ini layak dan patut dilakukan seorang wasi seperti Andika? Harapankah menyadari kesalahan dan pergi meninggalkan Nusa Jawa, kembali ke tempat asalmu dan menyudahi permusuhan yang tidak ada artinya ini. Sepasang alis yang putih itu berkerut dan sepasang metewasi siwamurti mengeluarkan sinar berapi-api. Dia pernah dikalahkan pemuda ini dan di dasar hatinya dia masih belum mau menerima kekalahan itu. Walaupun kini dia memiliki orang andalan, yaitu kakak seperguruannya, namun dia masih penasaran dan ingin mencoba lagi mengadu kesaktian melawan pemuda berpakaian serba putih ini. Bagus betul, hari ini aku datang untuk membalas kekalahanku terdahulu. Sambutlah tongkat kepala nagaku berkata demikian, wasi siwamurti lalu menyerang dengan tongkatnya. Terdengar suara bersiutan ketika tongkat itu menyambar ganas. Bagus seto mempergunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak dan kembali terulang pertandingan seperti yang terjadi di bukit daerah belambangan itu. Tongkat itu berubah menjadi sinar mi layang-layang seperti seekor naga terbang, namun tubuh Bagus seto seperti berubah menjadi bayang-bayang atau awan di mana naga itu bermain-main dan tidak pernah naga itu mampu menjamahnya. Bagus seto sudah melolos kain pengikat kepalanya dan kini kain putih itu menyambar-nyambar bagaikan kilat yang keluar dari awan mendung. Tar-tar-tar tanda seru kain pengikat kepala itu meledak-ledak dan wasi siwamurti terhuyung-huyung ke belakang. Dia melompat jauh ke belakang dan tiba-tiba melontarkan tongkat kepala naga itu ke arah tubuh Bagus seto yang masih melayang di atas. Bagus seto menangkis dengan kain ikat kepalanya. Dar tanda seru tongkat itu membalik seperti anak panah menuju ke arah dada wasi siwamurti sendiri. Sang wasi terkejut, cepat menangkap tongkatnya, akan tetapi dia terbawa terpelanting saking kuatnya luncuran tongkat itu. Bagus seto sudah turun lagi ke atas tanah, berdiri dengan tenang dan waspada memandang lawannya. Adi wasi siwamurti, mundurlah. Bocah ini harus aku yang menandinginya terdengar suara yang kecil tinggi seperti suara wanita. Bagus seto dan seng wasi siwa sakti sudah melangkah maju membawa tongkat bambu kuningnya. Telunjuk tangan kirinya menudin ke arah muka Bagus seto dan dia pun berkata. Orang muda, semuda ini Andika telah memiliki kesaktian yang memadai. Katakanlah siapa yang menjadi guru-mu paman wasi siwa sakti, guruku bernama Ki Tunggal Jiwo dan Bagawan Eka Denta, jawab Bagus seto dengan sejujurnya. Kakek itu tampak terkejut. Wah, dia adalah adi seperguruan dari Ki Satya Dharma. Pantas. Pantas Andika memiliki ilmu yang tinggi dan sakti mandraguna. Akan tetapi sekali ini Andika berhadapan dengan wasi siwa sakti. Maka, demi kebaikanmu sendiri, mundurlah dan jangan berani menandingi aku, Bagus seto paman wasi siwa sakti, bukan aku yang mencari permusuhan. Melainkan Andika yang datang mencari keributan. Demi memberilah keluarga ayah bundaku, terpaksa aku memberanikan diri untuk menandingi Andika Babo-Babo, Bagus seto. Kalau begitu, waspada dan bersiaplah untuk menerima Aji Suryodahono dariku. Setelah berkata demikian, tiba-tiba kakek itu menancapkan tongkat bambu kuningnya di atas tanah di sebelah kirinya. Kemudian dia mengembangkan kedua tangannya dari kanan-kiri, menyembah ke atas lalu mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Bagus seto. Terdengar suara gemuruh dan tampak api keluar dari kedua telapak tangan itu, berkobar-kobar dan semakin membesar menerjang ke arah Bagus seto. Dan di dalam kobaran api itu seperti tampak bentuk-bentuk yang mengerikan dari binatang-binatang aneh menyeramkan dan muka-muka raksasa berambut api. Dasyat sekali serangan ini sehingga Retno Willis, Endang Pati Broto dan Tejolak Sono memandang dengan metu, terbelalak dan hati tegang. Melihat serangan yang luar biasa ini, Bagus seto tidak berani berlaku lengah. Cepat dia mengeluarkan setangkai bunga cempaka dari rambut kepalanya dan menimpuk ke arah api berkobar-kobar itu dengan bunga cempaka putih. Syu'ut, wir tanda seru api yang berkobar dan bergulung-gulung itu tertahan, tidak dapat maju dan bunga cempaka putih terpental kembali ke tangan Bagus seto. Aji Surya Chandra terdengar kakek itu berseru lagi dengan suara yang mengandung getaran penuh wibawa. Dia mendorongkan kedua tangannya dan kobaran api itu maju lagi, kini tampak dua cahaya yang menyilaukan mata, merah dan kuning mendorong kobaran api itu, seperti cahaya. Matahari dan cahaya bulan, dua inti tenaga yang dikerahkan oleh wasisi wa mukti. Bagus seto yang maklum akan kehebatan lawan, juga merendahkan tubuh dengan menekuk kedua lututnya, kemudian dia pun mendorongkan kedua tangannya menyambut serangan itu, menggunakan ajai mego gemulung sehingga dari kedua telapak tangannya tampak awan bergulung-gulung menyambut kobaran api itu. Wuuut, beres tubuh Bagus seto terpental ke belakang. Dia tidak keroboh, melainkan jatuh berdiri di dekat Ki Tejolaksono. Wajahnya agak pucat dan napasnya agak ternah. Bagaimana kuluk? Tanya. Ki. Tejolaksono. Kepada. Putranya. Bagus seto menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kan jeng rondo, dia terlalu tangguh untuk dapat saya tundukan, Ki Tejolaksono menjadi bingung. Kalau Bagus seto saja kalah, lalu siapa lagi yang dapat dihajukan sebagai jago untuk menanggulangi wasisi wasakti itu? Wasisi wasakti tertawa, suara tawanya juga seperti suara tawa wanita. Hai hai hik, begitu saja kesaktianmu, Bagus seto. Hayo, orang panjalu, siapa lagi yang dapat menandingi aku wasisi wasakti? Majulah ditantang begitu, Ki Patih Tejolaksono menjadi semakin gugup dan dia teringat sesuatu. Siapa yang mampu mengalahkan dia, pinangannya terhadap puteraku akan kupertimbangkan mendengar ini, harja denta yang sejak tadi hanya menonton dan mendengarkan, hendak mencari jasa dan dia sudah mencabut keris pusakannya, yaitu Ki Mengeng dan dia berseru. Paman Patih, perkenankan saya menandinginya tanpa menanti jawaban, pemuda itu meloncat ke depan dengan keris di tangan. Ki Tejolaksono tidak mencegah, namun dari sikap dan tindakan pemuda ini dia pun tahu bahwa harja denta ternyata juga mencinta puterinya, Retno Willis. Hal ini tentu saja sudah diketahui oleh Retno Willis karena pemuda itu pernah menyatakan cinta kepadanya walaupun tidak ia tanggapi. Kini darah itu memandang dengan penuh kekhawatiran, let tahu sampai di mana tingkat kepandaian pemuda itu. Kalau ia sendiri dan kakaknya tidak mampu menandingi wasisi wasakti, apapula pemuda dari gunung raung itu. Wasi jahat, akulah lawanmu harja denta membentak dan melompat ke depan kakek itu. Melihat gerakan ini, wasisi wasakti terkekeh. Hektoliter heehik, bocah kemarin sore berani maju. Apakah hendak mengantar nyawa terimalah pusak kakuki mengeng harja denta lalu menerjang dan menusukan keriski mengeng ke arah dada kakek itu. Akan tetapi wasisi wasakti tidak mengelak atau menangkis sama sekali. Dia menerima tusukan keris itu dengan dadanya. Tuk keris itu seperti mengenai dinding baja, bahkan tangan harja denta yang terpental dan terguncang hebat. Wasisi wasakti mengebutkan lengan baju tangan kirinya dan ujung lengan baju itu menyambar ke arah dada harja denta. Wir, bukti ubuh pemuda itu terlempar sampai 5 meter jauhnya dan jatuh terbanting keras ke atas tanah. Masih untung baginya bahwa wasisi wasakti tidak ingin membunuh, maka dia hanya terkejut saja, tidak mengalami luka parah. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani maju lagi. Kini jarot mi lompat ke depan. Melihat harja denta berani maju melawan kakek itu, jarot yang tadi mendengar ucapan. Kipatih terjolak sono, lalu menjadi nekat. Dia harus memperlihatkan dirinya sebagai seorang satria sejati yang tidak takut menghadapi lawan tangguh, tidak takut mati. Karena dengan demikian barulah pantas dia menjadi pasangan retno-wilis, darah perkasa itu. Dengan gerakan ringan sekali dia melompat ke depan wasisi wasakti. Wasisi wasakti, akulah lawanmu katanya dengan sikap gagah. Wasisi wasakti melihat betapa gerakan pemuda ini berbeda dengan gerakan harja denta. Dia memandang penuh perhatian, lalu bertanya, Orang muda, siapakah Handika dan murid siapakah Handika namaku Jardit dan aku adalah murid Bapak Bagawan Dewon Daru dari Gunung Semeru? Hmm, bagus. Pernah aku mendengar tentang Bagawan Dewon Daru yang kabarnya memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Nah, majulah, Jarot dan perlihatkan kemampuanmu kepadaku Jarot mencabut senjata kerisnya yang bernama Nogoireng. Sinar kehitaman tampak ketika keris itu dicabut. Jaga seranganku, wasisi wasakti kata Jarot yang mulai menyerang dengan kerisnya. Serangannya cukup kuat dan cepat dan agaknya sekali ini wasisi wasakti ingin menguji kepandayan silat pemuda itu. Dia pun mengelak dan tongkat bambu kuning di tangannya membalas, menyambar dari samping dengan tusukan ke arah lambung Jarot. Akan tetapi pemuda ini dengan gesitnya dapat pula mengelak lalu menubruk maju lagi dengan kerisnya, menusuk ke arah perut lawan. Gerakannya licin bagaikan belut dan wasisi wasakti terkekeh. Hai hai hik, Andika boleh juga, Jarot katanya sambil memutar tongkat bambu kuningnya untuk menghalau keris Jarot yang menyerang secara bertubi-tubi. Terang-terang kering tanda seru Jarot terkejut bukan main. Tiga kali beradu senjata itu membuat tangan kanannya seperti lumpuh karena tergetar hebat sekali, dan sebelum dia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya, tiba-tiba kaki seng wasisi wasakti mencuat dan tak dapat dihindarkannya lagi tubuhnya terkena tendangan. Buk Anda seru tubuh Jarot terlempar jauh dan terbanting ke atas tanah. Akan tetapi seperti juga halnya Harja Denta, dia tidak menderita luka parah karena agaknya wasisi wasakti memang sengaja tidak mau membunuhnya. Melihat betapa semua orang telah kalah oleh wasisi wasakti, Kipatih Tejolaksono mulai merasa gelisah. Siapa lagi yang akan mampu menandingi wasi yang sakti mandraguna itu? Sebetulnya sejak tadi, setelah melihat kekalahan Bagus Seto, dia sudah putus asa. Adimas Jayawijaya, hanya andikalah tumpuan harapan kami. Harapankah suka maju menghadapi wasisi wasakti tiba-tiba Bagus Seto mendekati Jayawijaya dan berkata dengan suara lembut. Jayawijaya memandang kepadanya dan sejenak dua pasang metu bertemu pandang, dua pasang metu yang penuh pengertian dan Jayawijaya tersenyum mengangguk. Mohon doa restu, kakang mas Bagus Seto, bisiknya. Majulah dan jangan ragu. Adimas, Jayawijaya lalu menghampiri ayahnya dan menyembah, Kanjeng Romdo, hamba mohon dpa restu untuk menghadapi wasisi wasakti. Ayahnya tersenyum, mengangguk. Seng Hyang Widi melindungimu, kulup, katanya. Jayawijaya menghampiri ki patih tejolak sono dan berkata lirih, Kanjeng Paman, hamba mohon doa restu untuk menghadapi wasisi wasakti. Ki tejolak sono terbelalak aheran, tak dapat berkata-kata saking herannya dan hanya mampu mengangguk. Setelah itu, Jayawijaya menghampiri endang pati broto dan berkata hormat. Kanjeng Bibi endang pati broto, hamba mohon doa restu, Endang pati broto yang sudah mendengar ucapan Jayawijaya kepada suaminya tadi, tersenyum mengangguk. Berhati-hatilah, anak mas Jayawijaya, paling akhir Jayawijaya menghampiri retno wilis dan berkata, Dia jeng, aku mohon doa restumu, kakang jaya, jaga dirimu baik-baik, kata retno wilis sambil mencoba untuk menahan kegelisahannya. Kekasihnya hendak menandingi wasisi wasakti yang sakti madraguna itu. Padahal ia sendiri dan kakaknya sudah kalah. Kekasihnya sama sekali tidak pernah mempelajari ilmu kanuragan. Biarpun ia juga tahu bahwa kekasihnya itu mempunyai sesuatu yang luar biasa, namun tetap saja ia merasa khawatir sekali. Kini Jayawijaya melangkah maju dengan tenang, langkahnya perlahan-lahan, menghampiri wasisi wasakti yang masih menanti tanding. Melihat seorang pemuda yang berwajah terang dan bersikap lemah-lembut menghampirinya, dia merasa heran. Akan tetapi ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata pemuda itu, dia terkejut bukan main. Dia merasa seolah-olah sinar matanya yang tajam amblas dan tenggelam ke dalam samudera ketenangan yang terkandung dalam sepasang mata pemuda itu. Hati-hati, kakang wasi. Pemuda ini memiliki kelebihan, dia mendengar wasisiwa murti berbisik di belakangnya. Akan tetapi wasisiwa sakti adalah seorang sakti mandraguna yang jiwanya tersesat. Karena dia memiliki kedikdayaan yang linuih, maka timbul kesombongan dalam hatinya. Dia merasa bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang akan mampu menandingi kesaktiannya. Apalagi hanya seorang pemuda seperti ini. Maka dia tertawa cekikikan ketika melihat Jaya Wijaya menghadapinya. Hai 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 hik, bocah yang masih berbau kencur. Mau apa engkau datang menghadapi aku Jaya Wijaya bersikap sabar dan dia mengangkat mukanya, memandang kepada wajah kakek itu dengan tenang. Lalu katanya, dengan suara yang lemah lembut pula. Paman wasisiwa sakti, masihkah Andika belum juga mau menyadari kesalahan Andika sendiri? Ingat, paman wasi, kejahatan kalau dilanjut-lanjutkan akhirnya akan menjerat leher sendiri. Permusuhan dan kebencian kalau dibiarkan akan menjadi racun bagi batin sendiri. Hentikanlah semua ini, paman wasi, dan kembalilah ke tempat asalmu, hidup dengan aman tenteram penuh damai. Bukankah hal itu akan menjadi baik sekali hai 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 hik. Bocah masih berbau pupuk berani berhotbah di depanku. Aku melihat engkau seorang pemuda yang masih bersih, hanya itu kelebihanmu. Dengan apa engkau hendak melawanku? Lebih baik engkau mundur, aku tidak tega untuk mencelakai orang seperti engkau. Nah, hati nuranimu sudah bicara, paman wasi. Turutilah suara hati nuranimu itu, larutkan kebencian dan pertusuhan ini. Yang kalah atau menang akan sama saja, tidak ada artinya memperebutkan kemenangan karena akhirnya akan kalah juga pada saatnya. Biarkan kekuasaan Hyang Widi yang akan mengatur segalanya. Andika tidak perlu mencampuri pekerjaan Hyang Widi, heh, bocah lancang. Bagaimana mungkin aku tidak mencampuri pekerjaan Hyang Widi? Penyebar luasan agama kalau tidak kubantu, bagaimana Hyang Widi dapat bekerja sendiri kata wasi siwa sakti yang tadinya tertunduk akan tetapi lalu membantah. Memang menjadi tugas kita setiap orang manusia untuk membantu pekerjaan Seng Hyang Widi. Akan tetapi membantu bukan berarti mencampuri, karena mencampuri itu bersifat menentang, sedangkan membantu bersifat mendukung. Yang Andika lakukan adalah menentang kehendak Seng Hyang Widi, paman wasi. Andika mengajarkan agama yang susat, yang membawa manusia menjadi hamba nafsu yang akan menyerap mereka ke lembah duka. Karena itu insaflah, paman wasi, dan hendaknya Andika suka mundur dan tidak melanjutkan pekerjaan yang tidak benar itu, sebelum terlambat, sebelum terlambat? Bocah sombong, apa yang akan dapat kau lakukan terhadap diriku kalau aku tidak mau mundur? Aku tidak dapat berbuat apa-apa, paman wasi siwa sakti. Akan tetapi aku yakin bahwa kekuasaan Seng Hyang Widi yang akan bekerja untuk menghentikan tindakan yang menyimpang dari kebenaran, babo-babo, jaya-wi-jaya. Ucapanmu semakin lancang dan engkau menantang aku. Apa engkau kira akan mampu untuk melindungi dirimu sendiri terhadap serangan aji kesaktianku? Aku tidak mampu melindungi diriku sendiri, akan tetapi aku bersandar kepada kekuasaan Seng Hyang Widi, paman wasi, engkau tidak takut mati-mati atau hidup berada di tangan Seng Hyang Widi. Kalau Seng Hyang Widi tidak menghendaki aku mati, bahkan engkau sekalipun tidak akan mampu membunuhku, Seng Wasi. Kalau Seng Hyang Widi menghendaki kematianku di tanganmu, aku pun akan menerimanya dengan ikhlas dan penuh penyerahan, tidak akan menyesal seujung rambut sekalipun hati-hati, kakak nguasi. Bocah ini mengerikan, bisik wasi siwa murti di belakang kakak seperguruannya. Biar aku meminasakannya, adi wasi wasi siwa sakti berseru dan dia menancapkan tongkat bambu kuningnya di atas tanah, kemudian kedua tangannya berkembang, membentuk sembah lalu dibuka lagi, mulutnya mengeluarkan pekek menggetarkan. Aji Suryodahono seperti tadi ketika menyerang Bagus Seto, tampak api keluar dari sepasang telapak tangan itu, api yang makin lama semakin berkobar, di sebelah dalam kobaran itu terdapat bentuk-bentuk yang menggiriskan, seperti binatang-binatang buas dan kepala-kepala setan, semua hendak menyergap berikut kobaran api ke arah Jayawijaya. Akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak tampak gentar. Dengan tabah dia malah maju menghampiri dan menyambut kobaran api itu, kedua lengannya bersedekap, matanya dipejamkan dan dari mulutnya terdengar ucapan yang jelas dan lembut. Hang, nirboyo sedio rahayu. Hang, niring sambekala sedio rahayu. Kobaran api itu kini menelan tubuh Jayawijaya. Semua orang yang menyaksikan menjadi tegang dan khawatir sekali, terutama Retno Willis yang khawatir kalau kekasihnya akan terbakar hangus dan menemui kematiannya. Ki Patih Tejolak Sono juga memandang dengan matah, terbelalak dan mulut ternganga. Belum pernah dia melihat peristiwa seperti itu. Dia tahu benar betapa saktinya aji yang dikeluarkan wasisiwa sakti itu, akan tetapi pemuda yang tampak lemah lembut dan tidak memiliki kedikdayaan itu berani memasuki kobaran api yang bernyala-nyala dan di dalamnya terkandung sosok-sosok di binatang buas dan kepala-kepala setan itu. Dan terjadilah keandahan yang membuat semua orang terbelalak kagum dan terpesona. Bentuk-bentuk mengerikan dalam kobaran api itu begitu bertemu dengan Jayawijaya, tampak ketakutan seperti sekawanan anjing dibawakan cambuk. Mereka mundur-mundur dan kobaran api itu dengan sendirinya juga mundur ke belakang dan semakin menyempit dan mengecil. Aji Surya Chandra wasisiwa sakti mengeluarkan pekek mengerikan lagi dan kini kedua telapak tangannya mendorong sehingga api mulai berkobar lagi ditambah dua cahaya mengkilat yang menyilaukan mata. Kobaran api itu menyambar ke arah Jayawijaya yang masih bersedakap dan kini pemuda itu terhuyung ke belakang. Demikian kuatnya Aji Surya Chandra itu sehingga seolah-olah Jayawijaya tidak akan kuat bertahan. Retno Willis menahan napas, matanya terbelalak memandang kekasihnya yang terancam bahaya, tangan kirinya menutup mulutnya seolah hendak menahan agar ia tidak menjerit. Semua orang juga merasa gelisah sekali, kecuali Bagus Seto dan Ki Panji Klana yang masih menonton dengan sikap tenang sekali. Bagus Seto bersikap tenang karena dia maklum bahwa dia bertemu dengan seorang yang telah dilindungi oleh kekuasaan Seng Hyang Widi. Kekuatan atau kekuasaan apakah di dunia ini yang akan mampu menandingi kekuasaan Seng Hyang Widi yang sudah melindungi seseorang? Karena pengertian inilah maka dia bersikap tenang saja, yakin bahwa tidak ada sesuatu yang akan mampu mencelakai Jayawijaya. Adapun Ki Panji Klana. Bersikap tenang karena dia adalah seorang yang sudah sepenuhnya menyerah kepada kehendak Seng Hyang Widi, seperti yang diajarkannya kepada puterannya sejak Jayawijaya kecil. Kepaserahan dan penyerahan ini yang membuat dia tenang dan tidak pernah gelisah karena apapun yang akan terjadi menimpa diri Jayawijaya sudah diikhlaskan karena semua itu sudah dikehendaki Seng Hyang Widi. Kalau Seng Hyang Widi menghendaki kematian Jayawijaya atau dirinya sendiri, setiap saat dia ikhlas dan dia akan merelakan tanpa rasa penyesalan sedikitpun. Dengan penyerahan yang mutlak lahir batin ini, bagaimana hati Ki Panji Klana dapat menjadi khawatir? Tubuh Jayawijaya bergoyang-goyang ke belakang dan ke depan, seperti didorong-dorong oleh kekuatan gaib yang amat besar. Seolah-olah setiap saat dia akan roboh terjengkang. Akan tetapi tiba-tiba terjadi perubahan. Kedua lengannya yang tadinya bersedakap, bergerak lepas, kemudian kedua tangan itu dirangkap dan dia melakukan gerakan menyembah ke atas. Gerakan yang wajar dan sama sekali tidak dibuat-buat karena gerakan ini memang terjadi dengan sendirinya, gerakan yang bukan digerakan oleh hati akal pikiran, melainkan gerakan langsung dari jiwanya. Kemudian, kedua tangan yang menyembah itu meluncur lurus ke depan, kedua telapak tangan menghadap ke depan seperti orang mendorong. Gerakan ini pun wajar dan lembut, sama sekali tidak mengandung tenaga, hanya kedua tangan itu tergetar dan, kobaran api itu tertiup mundur, sosok-sosok dan bentuk-bentuk mengerikan terjengkang ke dalam kobaran api dan kobaran api itu terus mundur sampai mengenai tubuh wasi siwa sakti sendiri. Terdengar jerit mengerikan keluar dari mulut wasi siwa sakti. Awu ugergah. Taubat, taubat, hamba menyerah tanda seru dan tubuhnya bergulingan di atas tanah. Wasi. Siwa murti cepat membantu kakak seperguruannya bangkit berdiri lagi. Kobaran api telah lenyap dan kini tampak betapa semua rambut, kunis dan jenggot wasi siwa sakti terbakar habis dan mukanya masih terbungkus hangus sehingga kelihatan lucu dan juga mengerikan. Wasi siwa murti memondong tubuh yang lunglai itu, yang kini hanya dapat mendesis-desis seperti kepanasan, dan wasi siwa murti menyeret i tongkat kepala naganya, lalu pergi dari tempat itu sambil memondong tubuh kakak seperguruannya yang sudah tidak berdaya sama sekali. Semua orang yang menonton pertunjukan luar biasa hebatnya itu bersorak-sorai atas kemenangan jaya-wijaya. Pemuda itu bersikap biasa saja dan ketika kita jolak-sorai menghampirinya dan memegang kedua pundaknya sambil memuji, dia berkata lirih. Seng Hyang Widi yang menalukannya, bukan saya, semua orang mendekat dan merubung jaya-wijaya dan saking girang hatinya, kita jolak-sorai memandang Ahipati Kertajaya sambil berkata, Maafkan kami, Adi Mas Adipati, terpaksa sekali kami tidak dapat menerima pinangan Andika kepada putri kami untuk putramu itu, karena Retno Willis telah memiliki seorang calon jodohnya, yaitu anak Mas Jaya-Wijaya, Adipati Kertajaya menghela nafas dan menoleh kepada Jarot yang mengangguk sambil tersenyum, rela menerima kekalahan itu. Kami mengerti, Kakang Mas Patih. Kami menjadi saksi bahwa yang mampu menandingi wasisiwa sakti tadi adalah anak Mas Jaya-Wijaya, maka sudah sepantasnya kalau dia yang berhak mempersunting putrimu, Ki Patih tejolak-sono lalu menghadapi Ki Panji Kelana dan berkata dengan sikap ramah. Marilah, Adi Mas Panji Kelana, kita semua bicara di dalam karena pinanganmu kepada Retno. Willis untuk putra Andika Dayawijaya kami terima dengan senang hati, semua orang dipersilakan masuk dan kembali mereka disuguhi perjamuan kecil untuk merayakan kemenangan atas kedua orang wasi dari colak itu. Suasana meriah dan biarpun Jarot ditolak pinangannya namun dia tidak menjadi kecil hati. Dia maklum benar bahwa memang Jayawijaya lebih berhak, bukan saja pemuda itu telah menandingi dan mengusir wasisiwa sakti, akan tetapi lebih-lebih lagi karena dia merupakan pilihan hati Retno Willis. Juga Harja Demta tidak merasa penasaran walaupun cintanya bertepuk tangan sebelah. Retno Willis memang terlalu tinggi baginya untuk dicangkau. Jarot segera mengalihkan perhatiannya, yaitu kepada putri Adipati Belambangan yang bernama dia Ayukerti. Jarot membisikkan kehendak hatinya kepada ayahnya dan orang tua itu tidak merasa ragu untuk mengajukan pinangan kepada keluarga yang menjadi tawanan terhormat itu. Ayah Jarot adalah seorang Adipati pula, dan dia sendiri sedang menjadi tawanan, maka melihat teluran tangan yang meminang putrinya itu, Adipati menak sampar dari Belambangan tidak melihat jalan lain yang lebih terhormat kecuali menerimanya. Apalagi dia melihat bahwa Jarot adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa, dan kelak menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Adipati di pasisiran. Juga dia Ayukerti tidak menolak ketika ditanya ayahnya karena putri ini pun sudah meihat kegagahan dan ketampanan Jarot. Saroji, putra Ki Haryo Sakti pemimpin perkumpulan Jambu Kocemeng, memiliki pilihan lain. Dia segera tertarik sekali kepada dia Chandra Manik, putri Adipati Martimpang dari Nusa Barung. Maka dia memberanikan diri, dengan perantaraan ayahnya dan didukung oleh keluarga Ki Patih Terjolaksono yang telah hutang budi atas bantuan Jambu Kocemeng, dia meminang dia Chandra Manik. Adipati Martimpang juga menerima pinangan ini dengan senang hati. Mengingat bahwa ayah pemuda itu, Ki Haryo Sakti merupakan ketua dari perkumpulan Jambu Kocemeng yang cukup terkenal kesaktiannya. Harja Denta tidak mau kalah. Dia telah melihat Sarmini, putri Ki Haryo Sakti yang cantik manis dan lembut, maka dengan bantuan Bagus Seto dan Retno Willis, dia minta pertolongan kepada Ki Patih Terjolaksono untuk sudi menjadi walinya karena dia sudah yatim piatu dan gurunya berada jauh di Gunung Raung, untuk meminangkan putri Ki Haryo Sakti itu. Pinangan ini pun diterima dengan senang hati. Maka lengkaplah sudah orang-orang muda itu mendapatkan jodoh masing-masing, hanya Bagus Seto seorang yang belum mendapatkan jodoh. Ayu Chandra, ibunya menoleh kepada putranya dan memberi isyarat kepadanya untuk mengikutinya masuk ke dalam gedung. Setelah berada berdua saja, ibu ini bertanya dengan suara terharu. Dan engka sendiri bagaimana, Angger? Kapan engkau akan menentukan pilihan hatimu dan menikah? Ibumu sudah rindu menimang cucu darimu, Bagus Seto tersenyum dan menggeleng kepalanya. Belum tiba saatnya, ibu. Saya masih suka menyendiri, mengarungi bumi Nusantara yang luas ini, pada saat itu, Ki Patih terjolak sono memasuki ruangan tengah itu. Ketika melihat istrinya menggapai Bagus Seto masuki ke dalam, hati Ki Patih ini sudah dapat menduga maka dia pun menyusul ke dalam. Bagus Peto, bagaimana dengan engkau? Siapa yang akan menjadi jodohmu baru saja kami membicarakannya kakang mas, kata Ayu Chandra dengan suara kecewa. Akan tetapi dia masih belum menentukan pilihannya, masih suka menyendiri dan ingin bertelana mengarungi bumi Nusantara. Hem, bagaimana kah engkau ini, kuluk? Usiamu sudah 30 tahun? Akan menanti kapan lagi? Tunjukkan putri mana yang kau kehendaki dan aku tentu akan meminangkan untukmu, kata Ki Patih terjolak sono. Terima kasih, kan jeng rongmu. Akan tetapi jodoh berada di tangan Seng Hyang Widi. Kalau belum jodohnya tentu tidak akan bertemu. Pula, hati saya belum tertarik untuk urusan perjodohan, kan jeng rongmu. Harap kan jeng rongmu dan kan jeng ibu tidak menjadi kecewa dan suka memaafkan puteranda, akan tetapi, kuluk Bagus Seto. Adimu Retno Willis sudah memperoleh jodoh, kenapa engkau malah belum? Apakah Adimu harus menikah lebih dulu? Tanya Ki Patih terjolak sono. Bagus Seto tersenyum. Saya merasa berbahagia sekali bahwa dia jeng Retno Willis telah memperoleh jodoh seorang pemuda yang bijaksana dan budiman. Saya merasa yakin bahwa dia jeng Retno Willis akan memperoleh kebahagiaan hidup di bawah titik bimbingan Adimas Jaya Wijaya. Tidak mengapa kalau ia menikah lebih dulu, kan jeng rongmu? Jodoh masing-masing tidaklah dapat ditentukan, aku hanya khawatir kalau-kalau engkau tidak mau menikah dan akan hidup sebagai seorang bertapa. Ingat, hanya engkau yang menjadi tumpuan harapanku untuk memperoleh keturunan dari ayah, anakku, Bagus Seto kembali tersenyum. Kalau Seng Hyang Widi menghendaki, apapun yang akan terjadi kepada saya tentu akan saya terima dengan rela, kan jeng rongmu. Untuk penyerahan seperti ini kita harus banyak belajar dari Adimas Jaya Wijaya, para tamu mulai berpamitan meninggalkan kepatian dan kembali ke tempat masing-masing. Ki Patih Tejolak Sono lalu mengawal para tawanan menuju ke istana Seng Prabu di Panjalu di persidangan dan di situ Seng Prabu memutuskan tindakan apa yang akan dijatuhkan kepada kedua orang Adipati itu. Seng Prabu Panjalu adalah seorang yang bijaksana. Beliau mengerti bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh dua orang Adipati terutama sekali karena ada dorongan, dan dari para utusan cola dan persekutuan mereka dengan Bali Dwi Pa. Maka Seng Prabu memaafkan mereka, mengangkat Adipati Martimpang kembali menjadi Adipati Dwi Nusa Barung. Juga beliau mengangkat Adipati Menak Sampar kembali menjadi Adipati di Belambangan dengan disertai janji dan sumpah bahwa mereka tidak lagi akan mengulang perbuatan mereka yang memberontak terhadap Panjalu dan Jenggala. Tentu saja kedua orang Adipati itu sekeluarga merasa bersyukur sekali dan setelah mengaturkan semilah dan terima kasih, mereka semua lalu kembali ke Kadipatan masing-masing, siap untuk mengadakan pesta pernikahan bagi anak-anak mereka. Jaya Wijaya melangsungkan pernikahannya dengan Retno Willis. Pernikahan ini dilangsungkan secara meriah sekali dan mengingat akan jasa Kipatih Tejolaksono, Seng Prabu di Panjalu dan Jenggala berkenan menghadiri pesta pernikahan itu. Setelah menikah, di dalam kamar mereka, Jaya Wijaya berkata kepada istrinya. Dia Jengg, setelah sebulan tinggal di sini, aku akan mengajakmu ke Tengger dan kita tinggal di sana, tentu engkau suka tinggal bersamaku di sana, bukan Retno Willis melirik manja. Tentu saja. Di mana engkau tinggal, di sanalah tempatku berada, kakang mas, akan tetapi, dia Jengg. Engkau terbiasa hidup di kepatihan yang serba mewah dan hidup senang. Apakah engkau akan betah tinggal di pegunungan yang sunyi, sebagai seorang petani yang hidup bersahaja? Retno Willis tersenyum. Hidup di mana pun sama saja kakang mas. Aku sudah pernah hidup di dalam hutan, pernah hidup di kota raja, dan pernah menjadi pengembara. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh keadaan lahir, melainkan keadaan batin. Di mana saja aku hidup, kalau berada di sampingmu, aku akan selalu merasa bahagia, kakang mas Jaya Wijaya merangkul istrinya dengan hati bahagia. Berbahagia sekali aku mendapatkan seorang istri seperti engkau, dia Jengg. Aku hanya istrimu yang bodoh dan membutuhkan bimbinganmu dalam hidup ini, kakang mas. Aku akan merasa berbahagia kalau engkau bahagia, sepekan kemudian, keluarga Kipatih Tejolaksono mengantarkan Bagus Seto yang berpamit untuk pergi mengembara. Mereka mengantar pemuda itu sampai keluar kota raja dan baru berhenti setelah tiba di luar batas kota, melihat pemuda itu berjalan perlahan mendaki sebuah bukit di timur. Makin ke atas, gerakan pemuda itu semakin cepat sehingga akhirnya yang tampak hanya titik putih seperti seekor garuda putih yang melayang menjauh. Ayu Chandra mengusap matanya yang menjadi basah. Kipatih Tejolaksono merangkulnya. Relakanlah, dia Jengg. Dia menuju kepada kebahagiaannya dan kalau memang Seng Hyang Widi menghendaki, kita tentu akan bertemu lagi dengan dia, putera kita. Mereka lalu kembali ke kepatian dan sebulan kemudian Retno Willis ajak pergi Jaya Wijaya, suaminya, menuju ke Tengger untuk menemui ayahnya, Kipanji Klana. Sementara itu, Jarot melaksanakan pernikahannya dengan dia Ayu Kerti yang diboyongnya ke Kadipatan Pasisiran. Saroji, putera Kiharyo Sakti, menikah dengan dia Chandra Manik dan oleh Adipati Martimpang di Nusabarung, mantunya itu disuruh tinggal di Nusabarung dan diberi. Kedudukan Senopati. Adapun Harjadenta memboyong Sarmini Putri Kiharyo Sakti ke Gunung Raung di mana dia tinggal bersama Empu Ganda Wijaya, gurunya. Harjadenta ini kemudian kelak menjadi seorang empu pembuat keris yang pandai. Sementara itu, Kerajaan Jenggala tampak semakin mundur. Kejayaannya kalah oleh Kerajaan Panjalu dan akhirnya, melihat betapa daerah-daerah di timur, terutama Bali Dwi Pa masih selalu merupakan daerah rawan. Kerajaan Jenggala bersatu dengan Kerajaan Panjalu dan berubah kembali menjadi Kerajaan Kediri yang semakin besar, kuat dan jaya. Sampai di sini, selesailah sudah kisah sepasang Garuda Putih ini dengan harapan pengarang bahwa selain sebagai bacaan hiburan, kisah ini mengandung manfaat semua. Sampai jumpa di lain cerita. Tamat. Lereng Lawu, Medio Oktober 1988. Lereng Lawu, Medio Oktober 1988. Sampai jumpa di lain cerita. Terima ini, selain story của Kerajaan Panjalu. Sampai jumpa di dunia claro cak nie consol.